Pemisah menyikapi naiknya status Gunung Tangkuban Parahu menjadi level 2 waspada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau agar pengelola tempat wisata alam tersebut dan masyarakat mengikuti arahan dari PVMPK. Menurutnya fenomena alam tersebut bisa berbahaya jika mengatam diwa. Ditemui usai membuka festival T di area parkir gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, semua prosedur terkait Gunung Tangkuban Parahu harus ditaati dengan sumber informasi dari PVMPK. Menurutnya urusan wisata gunung berapi tersebut bukan sederhana, dan fenomena alamnya jika berbahaya bisa mengancaum jiwa. Pengelola TWA Tangkuban Parahu dan masyarakat diimbau mengikuti arahan ilmiah PVMPK. Saya kira hal ini sudah diantisipasi, pokoknya semua prosedur harus ditaati, sumber informasi datang dari lembaga vulkanologi. Jika statusnya clear dari mereka, prosedur yang kemarin dirapatkan silahkan dipergunakan, tapi kalau statusnya harus siaga juga harus menyesuaikan. Jumat pagi, VPMBG menetapkan status Tangkuban Parahu naik menjadi level 2 waspada. Gunung itu kembali mengeluarkan 4 kali erupsi freatik sejak Kamis malam. Sebelumnya Ridwan Kamil sempat menyatakan TWA Tangkuban Parahu boleh dibuka kembali Kamis pagi. Budi Hartati, Bandung TV